Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi, ketemu lagi di channel kita Gimana kabarnya teman-teman semua, sehat semua kan? Alhamdulillah Ya, di kesempatan kali ini kita masih sama Kita akan membahas mengenai eksperimen sebuah speaker ketika dipasangi sebuah komponen Di sini saya sudah siapkan ada speaker, ini speaker 6in Dan juga sebuah kapasitor mesin cuci ya Kapasitor yang biasa dipakai pada sebuah mesin cuci Sekarang kita buka saja Untuk kapasitornya Ini Kapasitornya Jadi tujuan kita nanti kita akan menguji atau kita tes Bagaimana suara yang dihasilkan sebuah sepikir ini Ketika kita pasang sebuah kapasitor mesin cuci Di sini saya akan jelaskan dulu mengenai pengambilannya Kita baca dulu untuk tulisan yang ada pada bodi kapasitor ini Jadi kapasitor ini terdiri dari dua nilai Ini untuk 12 mikro 450 volt AC Ini ditandakan dengan warna merah-merah Jadi ini Ini untuk yang nilai 12 mikro ya Ini untuk yang 6 mikro 450 volt AC Ini ditandai dengan warna kuning dan putih Ini ya Ini kuning dan putih Nanti kedua nilai ini akan kita tes masing-masing bagaimana suara yang dihasilkan Sekarang kita tes dulu ya untuk hasil suaranya Di sini masih sama kita siapkan untuk powernya Kita pakai power 400 volt AC Ini kita tes dulu suara yang dihasilkan tanpa menggunakan sebuah kapasitor Ini kita biar tahu nanti perbandingan suaranya Atau teman-teman bisa membandingkan suaranya Kita dengarkan ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan teman-teman sudah dengarkan ketika tanpa menggunakan kapasitor Sekarang kita akan tes menggunakan kapasitor ya Ini kita tes dari nilai yang kecil dulu Yaitu 6 mikro ya Ini ya 6 mikro warnanya putih dan kuning Ini ya teman-teman Ini ya teman-teman bisa dilihat Satu masuk ke polaritas yang satunya masuk ke plus dari output amplifier Sekarang kita dengarkan Terima kasih telah menonton! 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 Dan suaranya... Dan suaranya... Dan suaranya... Ya, teman-teman, untuk nilai 12 mikronya sudah kita pasang dan sudah kita tes suaranya. Teman-teman bisa simpulkan sendiri untuk hasil suaranya. Ini menurut pendengaran saya, dari dua nilai tadi, nadanya cenderung ke nada mid dan mid-heic. Ya, dari 6 mikronya dan 12 mikronya. Tapi, tidak tahu nanti teman-teman menurut pendengarannya suara yang dihasilkan bagaimana. Itu menurut saya lebih ke nada mid-heic dan mid. Ya, teman-teman, demikianlah video singkat mengenai pengetesan pemasangan sebuah kapasitor mesin cuci. Jika dipasang pada sebuah speaker. Seperti apa hasil suaranya. Ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.